Usai terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 7,9 yang terjadi di Maluku Tenggara Barat pada 10 Januari pukul 01.47 waktu Indonesia Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Maluku dan Sulawesi Tenggara. Beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara yang diprediksi berpotensi terjadi tsunami adalah Kota Kendari, Konawe bagian selatan, Wakatobi, dan Kepulauan Watulumango di Konawe Selatan. Kepala BMKG Sultra, Rudin, pada selasa 10 Januari menyatakan, setelah gempa terjadi, BMKG mencabut dan mengakhiri status peringatan dini tsunami pada pukul 04.43 waktu Indonesia Tengah. Membuat panik masyarakat Kota Kendari, apalagi Wakatobi yang lebih dekat, bahwa lokasinya itu berada di Maluku Tenggara Barat, atau di dekat Kepulauan Tanimbar. Awalnya dia mengeluarkan peringatan dini untuk tsunami, namun setelah dilihat melakukan mekanisme bahwa patahan tersebut tidak membangkitkan tsunami, sehingga peringatan dininya diakhiri, dan langsung dikeluarkan warni bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. BMKG meminta seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara agar tetap tenang dan kembali beraktifitas seperti biasa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya pada isu dan berita bohong yang beredar. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.